Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Bunda Ale Pada kesempatan kali ini Aku akan bahas salah satu isu Yang lagi cukup booming ya Dia adalah salah seorang youtuber Salah seorang selebgram juga Influencer penulis Pokoknya dia memberikan banyak pengaruh Kepada dunia Keperempuan di Indonesia Dia banyak penulis tentang kerempuan sih pokoknya Tapi sebelum aku akan bahas Topik itu, jangan lupa untuk klik like Comment, share, dan subscribe Video-video aku ya Untuk semuanya yang udah like, comment, subscribe, dan share Terima kasih Jadi belakangan ini Kita ada isu tentang Child free Jadi child free itu adalah Ketika seseorang memutuskan Untuk menikah Tetapi Tidak mau atau tidak ada Berencana untuk memiliki anak Dan ini dilakukan oleh Salah satu youtuber Selebgram Penulis Influencer pokoknya Kayaknya aku gak usah perlu sebutin namanya Kalian juga pasti udah pada paham semuanya Sebenarnya Paham untuk child free ini Gak tabu Jika bukan di Indonesia Mungkin kalau di Indonesia Memang paham child free ini adalah tabu Jarang Dimana kita mengetahui Ketika seseorang menikah itu Salah satu tujuannya adalah Untuk mempunyai Ketanmah atau keturunan Dan Gimana sih pandangan kalian Tentang pemilihan child free ini Sebenarnya Menurut aku Apapun yang Orang pilih Dalam kehidupannya itu adalah Bebas dan kita harus bisa Untuk menghormati dan Menghargainya Tapi yang jadi Permasalahan adalah Hal ini dilakukan oleh Seorang yang mempunyai Dampak besar Kepada orang-orang Di sekelilingnya Karena beliau ini kan Telegram Youtuber Influencer Jadi kan Pastikan otomatis Si beliau ini Mempunyai Followers yang cukup banyak Mempunyai Pengikut yang cukup banyak Kalau Seseorang mempunyai Paham ini Gimana Kalau aku pribadi Aku Berkata untuk Ini sesuatu Hal yang tidak baik Karena apa Ya itu tadi Yang aku bilang Karena ketika kita Sudah menikah Salah satu Tujuannya adalah Untuk mempunyai Anak atau keturunan Alasan si Youtubers ini adalah Yang pertama Karena menjadi orang tua Itu adalah Tanggung jawab Yang besar Sehingga Tidak mudah Untuk menjadi orang tua Ya memang betul Orang tua itu Tanggung jawabnya Besar Bukan sekedar Melahirkan Bukan sekedar Memberi makan Bukan sekedar Memberi pendidikan Tapi segala Konteks yang Sangat kompleks Pada anak itu Adalah menjadi Tanggung jawab Si orang tua Tapi Apakah Karena memang Tanggung jawabnya Besar Lalu kita Memilih Untuk Tidak mempunyai Anak Terus Youtuber ini pun Juga bilang Kalau Dia mau mencari Kebahagiaannya Sendiri Dengan caranya Sendiri Kalau menurutku Apa memang Ia dengan Mempunyai anak Tidak menjadi Bahagia Justru Mempunyai anak Adalah Satu Kebahagiaan Kebahagiaan Yang tidak Ternilai Buat aku Pribadi Dan Dia juga bilang Kalau Dia gak mau Nantinya Dia punya anak Nanti dia Ngelus Kecapean Kerepotan Atau apa Memang benar Ketika kita Mempunyai anak Dan mempunyai keturunan Punya keluarga Punya suami Jauh akan lebih Repot Jauh akan lebih Capek Tapi memang Disitu Seningnya Kalau buat aku Kalau kita gak capek Kita gak repot Kita Ya gak mau punya Berarti kita gak punya anak Tapi Segala bentuk Kecapean Kerempongan Dan segala macam Yang tidak Mengenakan Terjadi itu Nanti Suatu hari nanti Akan Terbayar Kalau aku sih Yang aku lihat Sekarang justru Dari orangtuaku sendiri Orangtuaku punya Tiga anak Yang satu Dia Merantau Yang satu Tinggal dekat rumahnya Dan yang satu Memang masih tinggal Satu rumah Itu sendiri aja Aku merasa itu sepi Ketika kita Memang udah tua Kita gak tau ya Nanti kita tua itu Masih bersama dengan pasangan kita Atau enggak Kita masih terus sama-sama Atau enggak Tapi setidaknya Kalau kita punya anak Ada teman Untuk hari tua kita Dan kita gak selamanya juga Akan sehat Jadi kita memang Kalau kataku sih Kita perlu untuk meneruskan Yang namanya keturunan Kita Keturunan kita Kalau bukan kita yang Bayangin aja Kalau misalkan Hampir sebagian besar orang Mempunyai pemikiran Tentang Child free Apa yang akan terjadi Bayangkan Mungkin populasi manusia Akan merosot tajam Dan bumi ini Akan kosong Ya kan Jadi menurut aku Sebaiknya Kalau memang Kalian mempunyai Paham untuk seperti ini Tidak untuk dipublikasikan Ke Ke Orang banyak Apalagi jika kalian Adalah seorang Yang mempunyai pengaruh Terhadap lingkungan kalian Seperti youtuber ini Selebgram ini Dan influencer ini Karena kalau menurut aku Itu kurang baik Dan balik lagi Ke sisi agama pun Aku udah Dengerin beberapa Kajian dari Ustadz dan guru-guru Dan memang Child free ini adalah Pilihan yang Tidak tepat Memangnya kita harus Hargai apapun Keputusan orang Hargain Tapi kita juga harus Berpikir Apa sih dampaknya Kalau kita Menyebarkan Faham Walaupun memang Secara tidak langsung Dia tidak menyebarkan Faham ini Tapi Karena dia mempunyai Pengikut yang banyak Followers yang banyak Otomatis Dia akan Memberikan Pemaham-pemaham ini Dan secara langsung Mendoktrin Kalau bisa aku bilang Seharusnya sih Kalau kita sudah bisa Untuk memutuskan Untuk menikah Dan Mempunyai anak Itu adalah Suatu kewajaran Jadi bukan Dia sendiri pun bilang Dalam Satu sesi Tanya jawabnya Yang di instagram Kalau gak salah Dia mengatakan bahwa Dia gak akan mungkin Hamil Karena memang Dia tidak menginginkan Jangan pernah lupa Kita ini Cuman manusia Dan kita ini Ada yang punya Segala apa yang Kita rencanakan Itu bisa aja Meleset Ya kan Jadi jangan Jangan mendahului Apa yang menjadi Apa yang bukan menjadi Kemampuan kita Sebisa-bisanya Kita bilang Kita tidak akan hamil Bisa dari mana Jaminannya Nah Ingat ceritanya Siti Mariam Dan Nabi Isa Siti Mariam aja Bisa hamil Tanpa Adanya Seorang Suami Apalagi Kita yang udah Penyakit Jadi Untuk hamil sih Mungkin aja Jadi jangan sampai ada Pernyataan Pernyataan Yang Sebenarnya Justru bikin Kita ketawa Kalau denger itu Dia menyatakan bahwa Saya tidak akan hamil Karena Saya tidak menginginkannya Sedangkan dia punya Suami Punya pasangan Dan Kenapa harus begini Tapi balik lagi Saya menghargai Apapun yang menjadi Keputusannya Tapi tolong Untuk Pemahaman Selfree Ini sebenarnya Tidak untuk Dipublikasikan Terlalu luas Apalagi Dia adalah Seseorang yang Mempunyai dampak besar Bagi lingkungannya Bagi pengikutnya Percaya atau tidak Apa yang kalian baca Apa yang kalian tonton Dan apa yang kalian dengar Itu memberikan Memberikan efek Kepada Yang menikmatinya Jadi Sedikit demi sedikit Nanti kalian akan tercuci Gitu Jadi buat aku sih Kalau kalian Menikah Ya memang Mempunyai anak itu adalah Suatu kewajaran Bahkan suatu keharusan Walaupun Nantinya Ditakdirkan oleh Allah Untuk tidak mempunyai keturunan Itu beda cerita Di luar sana Banyak orang yang berjuang Mati-matian Agar bisa Mempunyai keturunan Dan bisa Mempunyai keturunan Yang banyak Tapi kenapa ini Ada yang bisa Untuk mempunyai keturunan Tapi malah memilih Untuk Selfree Dan berani-beraninya Membuat Membuat Pernyataan Bahwa diri Tidak akan Hamil Ini satu yang Isu yang sangat menarik Buat saya Yang ingin saya Sampaikan Disini adalah Kita ini manusia Biasa Tidak semua Apa yang kita Rencanakan Bisa berjalan Dengan Morus Kita bisa Berusaha Semampu Dan semaksimal Mungkin Tapi Keputusan Akhirnya Tetap ada di Allah Dan kita Tidak boleh Sombong Sebagai Makhluknya Karena kita Ini hanya Makhluk kecil Sepandai apapun Sepintar apapun Gelar apapun Yang sudah Kalian dapat Kuliah di luar negeri Kita ini tetap Tidak ada arti Apa-apa Dibandingkan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Jangan sampai Jadi akhirnya Karena kita Sudah sekolah Tinggi Kita sudah Sekolah di luar negeri Kita sudah Bisa menemukan Ini Menemukan itu Lalu kita Jadi Kayak Keblinger Justru nya Ingat lagi Pokoknya Memang menjadi Orang tua Itu bukan Hal yang mudah Dan hal yang Gampang Tapi Kalau kita Semua Belajar Dan kita Mau berusaha Untuk menjadi Yang terbaik Untuk anak-anak Kita Pasti bisa Jangan takut Untuk merasa Kerepotan Kelelahan Ataupun Stres setelah Mempunyai anak Jangan Anak-anak Itu adalah Investasi kita Anak-anak Itu adalah Ladang pahala Untuk kita Jadi Tergantung sih Dari mana kita Mau melihat Satu Permasalahan itu Mungkin memang Orang Menilai Si youtuber ini Menilai Mempunyai Enak-anak Terepot Gak bisa Bahagia Gak bisa Ini Gak bisa Itu Padahal Kita Sendiri Belum Bisa Mengetahui Tentang Sesuatu Kalau kita Sendiri Belum Tercebur Kedalamnya Kadang kita Hanya Dihantui Oleh Perasaan Perasaan Takut Oleh Pemikiran Pemikiran Takut Bicara Gak langsung Dia itu Takut Takut Untuk Mempunyai Anak Sebenarnya Kenapa Kita harus Menakuti Hal-hal Yang sebenarnya Tidak harus Ditakuti Padahal kita Bukan harus Menakuti Sesuatu Tapi kita Harus Hadapi Harus Ya udah Punya Anak Ternyata Begini Memang Namanya Kehidupan Pasti Ada fase-fasenya Kita ada Dulu fase Sekolah Fase kerja Fase Fase kuliah Fase Mencari Pasangan hidup Akhirnya Menemukan Pasangan hidup Dan menikah Dan itu memang harus Kita lewatin semua Tanpa harus ada yang kita skip Sama pun ketika kita Fase untuk Mempunyai Anak Jadi Kalau menurut aku Kita Punya anak itu Bukan Pilihan Jadi Kalau kita udah nikah Kita memang harus Punya anak Orang yang Udah nikah Puluhan tahun Terus gak punya anak Aziah mati-matian Gimana caranya Agar Dia punya anak Entah dengan Cara Dia berobat Atau dia Adopsi anak Bagaimana ya kan Tapi ini Yang memang Notabenya Aku sih gak tau ya Dia sebenarnya ini punya Punya Penyakit atau apa Atau enggak Dia gak ngerti Dan sampai akhirnya Dia berani-beraninya Memilih untuk Child free Dan mungkin Aku tau Karena dia basicnya ini Dia tinggal Dan Sekolah Di luar negeri Mungkin Jadi kebawa-kebawa Apa yang Menjadi Kebiasaan orang-orang Di luar Dia bawa ke Indonesia Tapi sih menurut aku Dimanapun Kalian tinggal Dimanapun Kalian Bersosialisasi Dengan lingkungan luar Kita harus Pandai-pandai Untuk memilih Yang memang Yang mana yang baik Dan mana yang tidak Termasuk dalam Pemikiran Pemikiran Orang luar itu Mungkin jauh Lebih Lebih luas Dimandingkan kita Tapi Kita orang Indonesia Tetap harus Menjaga yang namanya Agama Dia juga bilang Jangan kaitkan Sama keagamaan Gimana bisa Namanya hidup Itu memang Harus sering beriringan Terus dengan yang Namanya agama Gak bisa kita Buang jauh dari Nilai-nilai Keagamaan Itu agak sih Pesan aku Pokoknya Apapun yang menjadi Pilihan dalam Kehidupanmu Itu adalah Tanggung jawabmu Dan itu Hakmu Tapi Jangan Racuni Jangan doktrin Orang-orang di sekitarmu Dengan pemikiranmu Yang sebenarnya Belum tentu Kebenarannya Dan Apalagi untuk Kamu yang mempunyai Pengaruh besar Dalam lingkunganmu Sebut saja Misalnya adalah Youtuber Selebgram Apapun Para Influencer Lainnya Selama Masih ada Hal-hal baik Yang masih bisa Kita bagikan Hal-hal baik Dan jangan Hal-hal yang Nantinya justru Membuat Booming Tapi boomingnya Untuk Hal-hal negatif Karena apa Ya ntar Jadinya Kamu sendiri Yang rugi Dan karena Kamu sendiri Yang akan Di-judge Oleh banyak orang Itu saja Bincang-bincang Malam aku hari ini Jangan lupa Untuk klik like Comment Share Dan share Subscribe Terima kasih